Hai guys Aku lagi nonton, seru banget Ini seru banget videonya Hei, kalian udah subscribe belum? Langsung aja Langsung aja tekan tombol merah Subscribe, seru banget Udah, mau tau aja orang nonton apa Minggir saya Jangan halangi jalan kami Anda kemana kalian kesana? Bukan urusan kami Jika urusannya Mengancam keselamatan pajajaran Maka itu menjadi urusanku Gusti Prabu Silewang Adalah raja kalian yang sah Jangan ajarikan Sekarang juga Minggir! Kalian ini Sudah terikat sumpah Untuk ta dan pastu kepadanya Kalian yang minggu Serang Uyuh 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 Terima kasih telah menonton! Kasian sekali kamu adik kecil Semoga ayat kursi ini bisa meringankan sakit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita bisa lihat di dalam Al-Quran Surat Asfal Ayat 41-44 Akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru kepada Tuhan Sesungguhnya aku diganggu setan Dengan kepayahan dan ciksaan Allah berfirman Burkut birizlik Hantamkanlah kakimu Ini adalah air yang jernih Untuk mandi dan untuk minum Dan kami anugerahi Ayub Dengan mengumpulkan kembali keluarganya Dan kami lipat gandakan jumlah mereka Sebagai rahmat dari kami Paman Bisakah Paman ambilkan aku air bodoh? Kamu pikir aku ini bodoh? Lalu kamu suruh aku pergi ambil air Kesempatan itu Kamu ambil untuk pergi kabur dari sini? Tidak Paman Aku ingin berikhtiar kepada Allah SWT Untuk kesembuhan adik ini Untuk kesembuhan adik ini Baik Bersambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah 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 Neng Kamu sudah sembuh Neng Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah 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 Sudah memiliki putera dan putri yang begitu membanggakan Alhamdulillah 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 Tapi bisa memperbaikinya, dan menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Mohon maaf Ayah Anda Prabu. Meskipun Ibunda Ratu Subanglar, sudah memaafkan Ibunda Ratu Kenterimani. Tapi masalah ini tidak lantas selesai begitu saja Ayah Anda. Putriku, bukankah memaafkan adalah hal yang utama Rasulullah junjungan kita mengajarkan untuk saling memaafkan. Ibunda, ini bukan hanya sekedar masalah maaf memaafkan saja, tapi ini tentang masalah yang besar. Aku khawatir Ibunda, jika masalah ini cukup selesai hanya dengan maaf saja, maka akan membuat orang-orang memandang ringan. Atas perbuatan dosa memfitnah, dan merencanakan pembunuhan Ibunda. Ini mas Rara Santa, benar yang dikatakan Umbas. Aku siap menerima hukuman atas kesalahanku, tapi Raih... Yunyo Subanglar, Yunda sudah begitu baik padaku, dan itu semua lebih dari cukup. Kanda Prabu, aku mohon, hukumlah aku. Aku percaya, Kanda Prabu akan menghukumku dengan seadil-adilnya. Dinda Gentrymani Dinda Subanglar Hukum memang harus ditegakkan, namun sekarang pada jajaran dalam keadaan genti, pasukan pemberontak sudah menunggu. Dan masalah ini, akan Kanda selesaikan di saat peperangan Musa. Sekarang, kalian kembalilah ke Wisma. Raih... Raih...